Bikin dadar gulung warna ungu dan warna pink bisa banget Karena emang sih gak ada aturannya kalau dadar gulung itu harus berwarna hijau Dan biasanya orang itu menggunakan warna hijau karena ia menggunakan pewarna daun pandan Nah berhubung daun pandan yang ada di samping rumah masih kecil-kecil semua Jadi saya ganti warna ungu dan pink Pertama bikin intinya dulu atau isian dari dadar gulung itu Nah kali ini saya akan membuat inti dari kelapa dan juga gula merah Caranya ini sangat simpel sekali Kelapa dari setengah tua diparut, dikupas terlebih dahulu kemudian diparut Dan jangan lupa dipilih bagian kasar-kasarnya seperti ini ya dipisahkan Ntar kalau udah tercampur jadinya kurang cantik Kemudian tambahkan gula merah Ini untuk kelapanya sebanyak 500 gram atau setengah butir kelapa Dan untuk gula merahnya ini sebanyak 200 gram setelah dicincang halus-halus Nah cukup dicampur seperti ini terlebih dahulu Lalu kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan Tapi ini opsional bisa ditambahkan jika suka yang manis Lalu ditambahkan juga 1 sendok teh garam Lalu diaduk lagi dicampur rata terlebih dahulu sebelum dinaikkan ke atas kompor Nah ini untuk pewanginya, pewanginya saya tambahkan daun pandan yang seperti yang saya bilang tadi Ukurannya masih kecil-kecil Nah setelah tercampur rata seperti ini Barulah kemudian dinyalakan kompornya Atau sambil dioseng-oseng gitu ya di atas kompor Di atas api sedang cenderun kecil Nah ini untuk proses pembuatannya cukup lama Kurang lebih 25 menit baru kemudian menghasilkan seperti ini Jika suka tekstur yang lengket Maka boleh ditambahkan air sebanyak 100 ml Selanjutnya untuk intinya saya bentuk terlebih dahulu seperti ini Ini untuk memudahkan saja nanti ketika pada saat proses pembuatan dadar gulungnya Boleh dilakukan seperti ini, boleh juga tidak ya Kemudian saya akan membuat adonan tepung terigunya Atau kulit dadar gulungnya Ini terdiri dari tepung terigu sebanyak 250 gram Dan 1 sendok teh garam Kemudian 1 butir telur Untuk resep lengkapnya juga saya taruh disini Dan juga di description box di bawah video ini ya Untuk memudahkan di kemudian hari re-cooknya Setelah itu lanjutkan tambahkan 65 ml santan instan Disini saya menggunakan santan kemasan Lalu kemudian saya tambahkan juga sekitar 1 sendok teh ekstrak vanilla Agar ada aroma wanginya gitu ya Kemudian saya tambahkan lagi air putih 250 ml Nah untuk airnya ini nanti bisa disesuaikan Apabila dirasa masih kental Maka boleh ditambahkan air lagi Kemudian kita wix sampai semuanya tercampur rata Dirasa tidak ada lagi yang menggumpal Untuk tepung terigunya dan bahan-bahan yang lainnya Disini karena teksturnya masih kental Jadi saya tambahkan lagi air sebanyak 50 ml Jadi jika ditotalkan Untuk total air yang saya tambahkan disini Sebanyak 300 ml Berikut untuk mengetahui tekstur adonan itu Sudah cocok, sudah bagus atau belum Yaitu coba diangkat-angkat seperti ini Jika adonan ini jatuhnya tidak terputus-putus Artinya itu sudah bagus, sudah pas Tapi jika jatuhnya itu masih terputus-putus Artinya masih kental Dan bisa ditambahkan air lagi Cara menambahkan air harus sedikit ya Jangan terlalu banyak Nah selanjutnya disini saya tambahkan 2 sendok makan margarin Yang sudah saya lelehkan Tapi setelah dilelehkan Harus didinginkan terlebih dahulu Jangan pada saat keadaan masih panas Kemudian ditambahkan ke dalam adonan Jika tidak punya stok margarin di rumah Maka bisa diganti dengan minyak makan Berikutnya untuk adonan ini Saya bagi menjadi 2 bagian Karena nanti saya akan buat 2 warna Yaitu warna pink dan juga warna ungu Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tinggal panaskan teflon di atas api sedang cenderung kecil Tapi terlebih dahulu untuk teflonnya harus dipanaskan ya Agar adonan ketika dituang ke atas Dia langsung bisa membentuk Dan jika menggunakan teflon anti lengket Boleh tidak usah diolesin margarin atau sebagainya Tapi jika menggunakan teflon biasa Maka harus diolesin terlebih dahulu Margarin yang tipis-tipis Agar adonannya nanti tidak lengket Ini untuk proses pemasakan kulit Dadar gulungnya sangat cepat ya Hanya sekitar 3-5 menit saja Udah mateng seperti ini Ini untuk hasilnya sama sekali tidak lengket ya Walaupun tidak diberi olesan margarin sama sekali Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Setelah sudah mulai dingin Langsung dibentuk seperti di video ini Caranya cukup mudah ya Hanya dilipat-lipat Bagian sisi kiri dan kanan Kemudian dilipat lagi Diambil bagian ujung atas Dan digulung-gulung seperti ini Jadi deh Dan setelah itu lakukan semuanya sampai habis Jika perlu minta bantuan suami atau orang sekitar Agar prosesnya cepat selesai Jadi satu orangnya khusus untuk memasak kulitnya Dan satu orangnya lagi khusus untuk melipat-lipat Dadar gulungnya seperti ini Disini untuk tekstur kulit Dadar gulungnya sangat ternyata sekali ya Dan kenyal-kenyal gitu Tapi tidak ada rasa manisnya sama sekali Sengaja saya buat demikian Karena saya tidak suka yang terlalu manis Makanan yang terlalu manis Apalagi untuk intinya sudah manis Jadi untuk kulitnya saya tidak tambahkan gula sedikit pun Tapi jika teman-teman suka yang manis Boleh ditambahkan gula halus untuk kulitnya pada saat dibuat adonan tadi Nah ini untuk intinya Tersisa ada beberapa dan sekarang untuk hasilnya dalam ukuran 250 gram tepung terigu cukup banyak Dan rasanya walaupun tidak berwarna hijau Tetap enak ada aroma-aroma vanilanya di bagian kulit dadar gulungnya Dan di bagian dalam intinya terasa manis dari kelapa dan gula merah Serta ada aroma-aroma harum dari daun pandan tadi Baiklah itu saja video dari saya Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya Atau di resep-resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax